Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya naiknya harga ayam membuat para pedagangnya di pasar kindai limpuar gambut justru bingung dan mengaku pusing. Lantaran pembelinya saat ini terbilang sepi. Menyusul anjoloknya harga ayam potong beberapa waktu lalu hingga Rp6.000 per kilogram. Kini harganya justru sudah mulai membaik lagi sebut pedagang. Seperti terpantau Banjar TV di pasar kindai limpuar gambut Kabupaten Banjar. Para pedagang ayam di kawasan tersebut mengaku harga ayam potong mengalami kenaikan yang saat ini sudah tembus di harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Kondisi naiknya harga ayam ini juga membuat para pedagang bingung dan mengaku pusing. Memikirkannya lantaran pembelinya terbilang sepi. Setidaknya hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang ayam wati kepada Banjar TV. Pertama sunyi, yang kedua berjual sakit kepala. Kenapa sakit kepala tuh deh? Kayak apa? Bunggal larangan, langgir 6.000 kahan. Nah, maka dari musim kayak inilah. Mana musim korona lah yang deh? Tidak puai. Biasanya atau yang peseram itu? 40, ya 40 standarnya tepat puluh. 40.000 lah. Ada pegang. Bisa? 30.000. 30.000 lah. 25.000, ya. Turun lah. Ini 25, nah. Buking pasannya 25.000. Oh, itu sih kurset situngnya? Itu yang situng 55, 50, 60, 45.000 yang halor. Gantung yang no lah. Ya, bagaimana ukuran ini bangannya. Lalu sekadah tunyi nih. Saat paurung turun lah. Wati menambahkan dengan naiknya harga ayam dan sepinya pembeli membuat sebagian pedagang terpaksa berhenti berjualan di tengah situasi corona saat ini dengan alasan karena omset penjualannya yang turun drastis. Rejali Apandi, Banjar TV. Rejali Apandi, Banjar TV.